Raffatar menangis gara-gara tangannya terluka, Raffi Ahmad panik coba menenangkan. Namun sebelum nonton lebih lanjut, admin doakan kalian semua sehat dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Presenter Raffi Ahmad memiliki cara unik menenangkan dan mengobati putra sulungnya. Raffatar Malik Ahmad yang memiliki luka di bagian jari tangan. Dalam vlog terbaru di kanal Youtube Rans Entertainment, Raffatar tampak menangis kencang karena kesakitan. Ternyata bocah berusia 6 tahun itu mengalami luka di bagian jari tangannya usai bermain. Raffatar sempat ditenangkan dan diobati oleh pengasuhnya, Mbak Lala dan Mary, asisten Raffi Ahmad. Namun kakak Rayanza itu masih tetap menangis kesakitan. Saat jarinya dibalut klester oleh Mary, Raffatar bahkan mengeluh merasa semakin sakit. Tambah sakit, kata dia. Melihat putranya masih mengeluh sakit, Raffi Ahmad kembali turun tangan. Dia langsung menggendong Raffatar yang dijuluki sebagai bayi besar. Raffi kemudian meminta putra sulungnya itu memeluk dirinya dengan kencang agar bisa sembuh. Coba peluk papa dulu yang kencang biar sembuh, pinta Raffi. Setelah sedikit tenang karena digendong, Raffi menurunkan Raffatar ke kursi. Dia kemudian mencium jari-jari Raffatar yang terluka dan telah ditutupi klester. Enggak apa-apalah kalau anak laki-laki tuh ya kalau jatuh berdiri lagi. Kalau nangis tertawa lagi. Gitu oke, ucap Raffi. Usai Raffatar tenang, Raffi Ahmad kemudian mengajak semua timnya makan besar bersama sebagai bentuk syukuran. Terima kasih telah menonton!